salam pemirsa selamat pagi kita kembali di GKKTV dalam acara masak yuk hari ini kita akan masak makanan khusus kasbangka gimana kita akan belajar masak dengan ibu sutrin yaitu masak lempah darat apa itu ya nanti kita saksikan ya Nah tapi sebelum kita mulai memasak seperti biasa saya akan menginformasikan jika Bapak Ibu punya pergumulan di dalam kehidupan jangan khawatir Bapak Ibu tidak sendirian kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa caranya bagaimana di GKKTV ini ada dua tulisan kitab dan doa silahkan pilih doa kemudian diisi nama Bapak Ibu kemudian pergumulannya apa ya jadi tulis pokok doanya kemudian cantumkan nomor HP klik kirim nah kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa untuk Bapak Ibu sekalian jadi jangan khawatir jangan putus asa Oke sekarang kita akan bersama masak bersama dengan Ibu Sutrin Hai Sutrin apa kabar baik Bu Novi luar biasa hari ini kita bisa bersama dengan Sutrin untuk belajar masak-masakan kasbangka ya Kenapa karena Ibu Sutrin ini asalnya dari bangka sehingga mengajar kita makanan bangka emas tau masakan bangka nah hari ini kita mau masak lempah darat darat Nah apa itu lempah darat mungkin bu Sutrin bisa cerita dulu ya kenapa disebut lempah darat lempah darat itu karena dia terdiri dari berbagai jenis sayuran kuahnya bening bening jadi ini berlempah sarinya berbagai macam sayuran ya aneka sayuran pantesan ini ya sayurnya macam-macam nah kemudian apakah ada lempah yang lain ada daerat pasti ada laut nih jangan-jangan ada lempah nenas juga lempah nenas pakai nenas itu sama pakai nenas ya terus ini selain lempah nenas ada lempah yang lain enggak sih lempah nenas saja pakai ikan kalau lempah nenas iya banyak sih masakannya kalau kalau mangut itu santan pakai santan pakai nenas juga pakai santan potongannya beda wow lain kali boleh ya belajar yang ini ya masakan kasbangka nah hari ini kita akan masak lempah darat ya tadi sudah dikatakan dengan aneka macam sayur nah silahkan bu Sutrin bahannya apa aja yang sudah disediakan disini bahannya terdiri dari pelepah tales kalau Bang Kak bilangnya keladi itu maksudnya pelepah itu kan berapa kan ada talesnya kita suka masak tales itu ya ini atasnya tuh atasnya ini ada pepaya muda ini terong timun daun katu kacang panjang kiri khasnya ini dipakein kerupuk mentah kerupuk mentah karena dia keras kita rendem Oh dia rendem air ya berapa lama kira-kira rendemnya ya kira-kira ya seperempat jam 20 menit sekitar gitu ya untuk matanginnya di pas nanti waktu dimasak dimasak Oke lalu bumbunya bumbunya itu udang udang kering terasi bangka wah rasinya khusus nih ya bawang merah merah cabe itu kalau tergantung sore lah kalau memang mau lebih mau suka pedas langsung digiling aja Oh jadi satu nanti ya kalau enggak dimasukin ke sini dimasak gitu utuh jadi siapa yang merasa mau pedas nanti diambil di pecah sendiri 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 ya 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 Pemirsa ini bahan-bahan yang akan dimasak yaitu dengan apa lempah darat tadi ya Oke kita sekarang mulai masak dari yang mana dulu nih kita mau giling dulu Pemirsa sekarang pertama-tama kita akan menghaluskan bumbu-bumbunya ya sini ya kita haluskan dulu bisa diulek bisa pakai blender terserah itu ya kalau pakai mulak-mulak ya pakai blender aja kalau orang bangka aslinya pakai lumpang-lumpang tumbuh lebih lebih beda ya di blender sama pakai lumpang lebih wangi Oke silahkan selamat menikmati ya Pemirsa kita akan mulai masak sebelumnya tadi dikasih air dulu ya ya kasih air sedikit ya dimasukin ini ya kemudian bumbunya tadi sudah dihaluskan dimasukkan ke palingnya jadi ini tanpa main tanpa minyak ya Pemirsa ya jadi ini benar-benar makanan sehat ya dia ke cukup direbus tanpa menggunakan minyak ya sejenis ya ya sementara nunggu itu bisa potong-potong ini cara potong timunnya ya timunnya dibagi tiga kemudian dibelah belah berapa tim 4 ya belah 4 ya kita kira-kira segitulah ya jadi potong langsung dimasukkan ke kualinya selamat menikmati 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 nah pemirsa tadi pertama yang dimasukkan adalah potongan timun ya timun setelah potong-potong dimasukkan kemudian pepaya ya pepayanya potong-potong juga ya udah dimasukkan setelah pepaya yaitu terong ya terongnya dipotong-potong seukuran kira-kira seperti timun dan pepaya tadi juga dimasukkan nah tabinya yang masih utuh tadi dimasukkan juga ya sini ya yang enggak doyan pedes ya enggak terlalu pedes ini ya karena tabinya utuh yang mau pedes nanti tinggal diulek sendiri ya Nah setelah tadi sayur-sayur itu masuk sekarang kita mau masukkan apa tim krupuk ya krupuk mentah ya krupuk mentah yang sudah direndam di krupuk bangka ya Nah kita masukkan krupuknya ya jadi krupuknya dimasukkan setelah krupuk nanti pelepah ya sudah berapa tunggu krupuknya tunggu empuk dulu atau setengah empuk Oh setengah empuk ya jadi yang paling keras di sini pepaya tentunya ya Nah kita tunggu pepayanya sampai kira-kira setengah empuk gitu ya setengah empuk atau setengah matang baru dilanjutkan dengan memasukkan pelepah teladinya pepayanya nanti setelah semuanya udah empuk empuk ya baru sayurnya ini sayurnya terakhir kacang panjang dulu ya tanpa nilai kan juga rada-rada keras-keras dikit gitu ya jadi kacang panjangnya dulu baru daun katuknya nah selesai lah sudah ya tapi dikasih rasa sesuai sama selera kita ya mohon vaksin udah udah ya oke nah kita akan tunggu sampai setengah empuk dulu baru apa tadi pelepah lagi setelah itu udah empuk baru sayur-sayurnya terakhir oke selamat menikmati selamat menikmati nah pemirsa ini lempah daratnya sudah selesai Wow bau terhasilnya sangat menggoda membuat kita lapar nih cin pengen makan cepet-cepet nih ya Nah ini sudah udah matang ya lempah daratnya dan ini ada cabenya tadi silahkan yang mau pedes tinggal diulek-ulekin aja dan tentunya temen makannya gerupok ya gerupok kampung boleh gerupok ikan juga boleh Wow luar biasa enaknya nih Oke Pak Mirsa enggak susah kan sangat mudah sekali dan ini makanan sehat tanpa minyak ya jadi tadi cuma cembung-cembungin begitu aja ya di sini ya oke silahkan nanti ya mencoba nah cin terima kasih Tuhan berkati lebih sudah mengajar kita buat lempah darat di lain waktu boleh dong masakan sangka yang lain oke Oke Pak Mirsa dan sampai jumpa yaa 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 Terima kasih.